Halo Sobat Bursa Desain, di video kali ini kita akan belajar tentang tutorial desain logo dengan inisial huruf A dan ikuti step by stepnya supaya nanti logo teman-teman jadinya seperti ini ya oke, sekarang kita langsung praktek pertama yang harus kita lakukan untuk logo inisial A menggunakan inspirasi dari segitiga segitiga itu bisa pakai rectangle ini kita tekan tombol control di keyboard kemudian kita langsung geser kemudian jadinya pas seperti ini ya kotaknya kalau tidak ditekan, controlnya nanti akan jadinya seperti ini nah, supaya pas kotak persegi sama sisi kita tekan tombol control di keyboard oke, jika sudah kemudian kita tekan sekali sampai muncul tanda node seperti ini oke, jika sudah kita tekan tombol control di keyboard dan arahkan kursor ke bagian node tadi ini ya kita putar nah jika sudah kita klik kanan kemudian convert to curve alasannya kenapa convert to curve supaya nanti objek kotak ini bisa dipotong bisa langsung dipotong convert to curve oke jika sudah jadi curve kita klik ini ya teman-teman shape tool dan bagian yang bawah ini kita klik dua kali supaya nanti lurus nah, jadi seperti ini ya jadi segitiga oke, kita arahkan ke sini ke tengah kemudian setelah itu karena kita kita ingin menggunakan segitiga ini untuk huruf A kita rampingkan sedikit seperti ini ya supaya jadi lebih seperti gunung nah, seperti ini ya oke jika sudah sekarang kita klik objek ini objek segitiga ini kemudian tekan control D seperti ini ya ctrl tambah D ini di keyboard jadi tekan bersamaan ctrl D jadi nanti akan jadinya dua seperti ini oke lanjut setelah itu kita arahkan saja ke bagian segitiga yang ini nah ini ya ke bawah sini jadi ada yang atas ada yang bawah kita tekan kursornya dan pilih semua objek jadi kita pilih dua objek ini baru kemudian akan muncul tanda ini ya teman-teman di sini di bagian toolbar atas dan kemudian klik back minus font nah jadi seperti ini ya jika sudah teman-teman sekarang kita tekan seperti yang tadi ya ctrl D atau duplikat seperti ini jadi dua lagi nah kemudian di bagian yang ini yang kedua ini kita balikkan ya teman-teman kita balikkan kita taruh di sini arahkan di sini kita sesuaikan saja ini ya oke jika sudah sekarang rencana kita akan potong bagian yang ini bagian yang ini supaya nanti jadi variasi caranya memotong adalah dengan menggunakan rectangle kita arahkan ke sini ya kita paskan dengan barisnya oke kemudian kita klik rectangle yang tadi kita klik bagian yang kotak ini setelah itu tetap kita tekan tombol shift yang di keyboard kemudian kita klik bagian yang ini saya ulangi pertama klik bagian yang kotak terus kemudian tekan shift pada tombol keyboard yang dilepas ya baru kemudian kita klik juga segitiga yang terbalik sampai muncul bagian yang atas jika sudah kita tekan back minus front jadi seperti ini ya oke baru kemudian kita beri warna ini yang tadi merah ya terus kemudian ini juga merah sekarang ini kita beri warna gradasi warna gradasi bagian yang ini ya interactive field tool atau langsung saja tekan huruf G di keyboard kemudian arahkan ini kita arahkan ke sini kita tarik saja seperti ini kita tarik ke sini nah bagian yang ini ya teman-teman ini kita beri warna yang lebih gelap jadi di warna yang ini kemudian yang bagian tengah ini kita klik dua kali seperti ini kemudian yang bagian yang atas ini kita beri warna yang lebih terang ini oke setelah itu ini kan masih ada bagian ininya ya bagian outline yang hitam supaya hilang kita klik kanan pada bagian yang ini nah ini ya kita klik kanan supaya hilang oke kemudian setelah itu untuk selanjutnya kita buat rectangle lagi ya kita put rectangle kita paskan di sini ya paskan di sini untuk apa nanti kita buat bagian 3D nya ini ya oke jika sudah kita klik bagian rectangle tadi tekan tombol shift pada keyboard jangan dilepas terus kemudian klik bagian segitiga yang ini sampai muncul tombol weld ini ya nah setelah itu baru kemudian kita klik tombol intersect yang ini oke setelah itu kita delete nah ini ada dua jadinya nah ini ya jadinya ada dua karena tadi kita sudah tekan tombol intersect oke jika sudah sekarang nah ini bagian yang ini bagian warna yang ini kan sudah jadi untuk warna yang 3D nya nah sekarang kita pindahkan warna ini ke segitiga yang di bawah caranya kita pakai tombol nah attribute eyedropper ini yang bagian bawah kita klik bagian yang ingin kita contoh warnanya kemudian kita pindah ke sini oke kemudian kita juga pakai yang untuk yang atas nah seperti ini sekarang tugas kita adalah menyesuaikan menyesuaikan warnanya supaya nanti muncul bagian yang ini ya bagian yang 3D nya oke kita coba sekarang klik bagian gradient atau interactive filter ini ya nah ini supaya ada bagian bayangannya kita paskan saja disini kita klik dua kali disini oke kemudian kita arahkan ke bagian yang gelap supaya nanti muncul bagian 3D nya seperti ini oke jika sudah bagian yang atas ini kita juga sama kita sesuaikan kita balik ya warnanya ini mungkin tapi kita balik nah seperti ini ya sobat jadi logo kita dengan ini CLA dengan inspirasi tadi segitiga sudah jadi dan keren banget teman-teman yang ingin dibuatkan logo bisa klik link yang di deskripsi kemudian juga kalau misalnya ingin belajar buat logo seperti ini bisa kamu dengan grup telegram kami terima kasih terima kasih